Elit Nasdem kembali putuskan hengkang, benarkah gara-gara Anies Baswedan? Senior sekaligus elit partai Nasdem, Siswono Yudhusodo dikabarkan memputuskan hengkang dari partai. Siswono Yudhusodo merupakan kader senior partai Nasdem. Pada 2017, Siswono Yudhusodo diangkat menjadi ketua Dewan Pertimbangan Nasdem. Pengesan ini didasarkan pada serat keputusan bernomor DPP Partai Nasdem 069-DPP-NASDEM-3-2017 pada tanggal 22 Maret 2017 ditetapkan di Jakarta. Keputusan ini sekaligus mencabut SK nomor 1369-DPP-NASDEM-2014 tentang penetapan perubahan susunan dan personalia Dewan Pertimbangan DPP Partai Nasdem. Kabar tersebut pun direspon oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali. Meski begitu, Ali mengaku belum mendengar langsung terkait keluarinya Siswono. Sampai hari ini masih belum menyampaikan seperti itu. Saya baru baca di media tadi, kata Ali saat dikonfirmasi Senin 26 Desember 2022. Ali merasa kehilangan apabila kader senior yang sedang malang melintang di dunia politik nasional itu harus meninggalkan Nasdem. Namun Ali mengatakan tetap menghargai keputusan yang telah diambil oleh Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem itu. Berpartai itu kan kesukarelaan. Orang masuk partai itu adalah hak-hak setiap orang. Jadi kita menghargai itu. Ujarnya, Ali mengundurkan diri sejauh ini tidak ada masalah antara Siswono dengan DPP Partai Nasdem. Menurutnya, kondisi rumah tangga partainya baik-baik saja. Biasa saja, belum bisa jawab. Hanya baca di media. Ujarnya. Sementara itu, Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden untuk pemilihan presiden 2024 nanti. Deklarasi tersebut diumumkan oleh Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Kenapa Anies Baswedan? Jawabnya adalah, why not the best? Kata Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Senin 3 Oktober 2022. Surya Paloh meyakini anak-anak baksa saat ini baik. Nasdem katanya, memilih yang terbaik oleh karena itu, dia memutuskan sosok Anies Baswedan yang dipilih. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan. Kata Paloh?